Intro Halo teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas mengenai penggunaan fungsi if, and, and or Nah, namun sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar teman-teman bisa update video-video bermanfaat berikutnya Nah, jadi yang pertama, kita akan membahas fungsi dari if Nah, fungsi if itu berfungsi untuk menentukan nilai atau kondisi sesuai dengan perbandingan logis seperti berikut ini Jadi ada suatu logika, dan jika logika ini benar, maka nilainya disini Sedangkan jika salah, maka ini ya Nah, misalnya, disini contohnya adalah bagaimana jika aset perusahaannya lebih besar dari 5.000 Nah, jika iya, jika benar, maka hasilnya oke Jika salah, maka hasilnya strip Nah, langsung saja kita coba, kita tuliskan fungsi dari if Kemudian, nilai asetnya lebih besar dari 5.000 ini Kemudian kita kunci Kita kunci dengan cara menekan tombol F4 ya Klik tombol F4 sekali Nah, tujuannya apa untuk mengunci ini? Agar kita bisa mengunci sel 5.000 ini Dan kita bisa drag langsung ke bawah nanti Supaya lebih gampang Nah, ini selanjutnya diikuti dengan titik koma Lalu nilai jika benar, yaitu oke Lalu titik koma, nilai jika salah Nah, disini Ini tergantung device dari teman-teman ya Jadi, bisa titik koma, bisa koma Kemudian, kurung tutup Lalu, enter Dan hasilnya seperti ini Ini bisa langsung di-drag Seperti ini Nah, hasilnya Ada dua perusahaan Yaitu perusahaan B dan perusahaan E yang tidak mengunjungi secara Yaitu nilai asetnya Kurang dari 5.000 Sehingga hasilnya Sprik Seperti itu Nah, kemudian bagaimana untuk fungsi N Kita masuk ke sheet berikutnya, yaitu fungsi N Nah, fungsi N ini berfungsi untuk mengembalikan nilai true Jika semua opsi atau semua logikanya itu benar Dan false jika salah satu Atau beberapa opsi atau logika Itu tidak benar Jadi, misalkan logika satunya Itu tidak benar Tetapi logika duanya benar Maka dia tetap salah Yang akan menghasilkan false Nah, kalau logika satu dan logika duanya Benar Atau memenuhi syarat Maka dia akan mengembalikan atau menghasilkan nilai true Seperti pada tabel ini Nah, disini Misalnya Ada contoh Jika asetnya lebih dari 5.000 Dan keuntungannya lebih dari 150 Maka dia menghasilkan true Kalau tidak Maka hasilnya false Nah, disini Kita coba Kita tulis fungsinya N Aset lebih dari 5.000 Kita kunci Dan Keuntungan Lebih dari 150 Lalu kita kunci Enter Dan kita drag ke bawah Nah, disini ada 2 perusahaan Yaitu Perusahaan A dan perusahaan B Yang hasilnya true Yaitu Kriterianya yang benar Jadi, dimana mereka Perusahaan ini Kriterianya kedua-duanya benar ya Logika satunya Asetnya lebih dari 5.000 Logika dua Keuntungannya Lebih dari 150 Nah, disini Misalkan perusahaan C Asetnya 15.000 Dia lebih dari 5.000 Tetapi Keuntungannya Hanya 100 Yaitu kurang dari 150 Maka Dia Tetap akan menghasilkan false Seperti itu Nah, bagaimana jika fungsi or Kita masuk ke sheet berikutnya Yaitu fungsi or Nah, fungsi or Itu berfungsi untuk Mengembalikan nilai true Jika salah satu opsi Atau logikanya Itu benar Dan false Jika seluruh Opsi atau logika Itu tidak benar Ya Nah, fungsinya seperti ini Jadi ada or Logika satu Logika dua Nah Ini Fungsinya Berbeda dengan yang n tadi Nah, kalau n Itu seluruh logika Harus benar Maka dia menghasilkan true Kalau or Jika seluruh logikanya ini salah Baru dia menghasilkan false Atau salah satu logika Jika benar Maka dia Menghasilkan true Nah, misalnya Aset Kalau asetnya Lebih dari 5 ribu Atau Keuntungannya Lebih dari 150 Maka dia Menghasilkan true Nah Misalnya Kalau asetnya Kalau kita Menggunakan Fungsi ini Rumus ini Contoh ini Misalnya Asetnya Lebih dari 5 ribu Tetapi Keuntungannya Kurang dari 150 Maka dia Tetap Menghasilkan True Karena logika Satunya Itu memenuhi syarat Ya Ingat-ingat Jadi kalau or Itu Salah satu Opsi Atau salah satu Logika Tadi benar Maka dia Menghasilkan true Nah Kalau misalkan Kedua logika ini Salah Tidak memenuhi syarat Maka dia Menghasilkan For Seperti itu Nah, kita coba Sekarang Kita tuliskan Fungsinya For Kemudian Ini asetnya Lebih dari 5 ribu Kita kunci Atau Keuntungan Lebih dari 150 Lalu kita kunci Nah Drag ke bawah Nah, disini Disini ada Perusahaan D Ya, perusahaan D ini Hasilnya False Kenapa? Karena Asetnya Kurang dari 5 ribu Dan juga Keuntungannya Kurang dari 150 Maka hasilnya False Sedangkan Yang lain Ya, yang lain Misalkan yang ini Perusahaan E Walaupun Asetnya Kurang dari 5 ribu Berarti Tidak memenuhi Syarat logika Yang pertama Tetapi Keuntungannya 200 Dia lebih Dari 150 Itu memenuhi Syarat logika Kedua Kedua Maka dia Hasilnya True Nah Kemudian Kemudian Bagaimana Jika Fungsi If ini Dikombinasikan Dengan Fungsi N Nah Dia akan Menjadi Seperti ini Jadi If tetap Menjadi Fungsi Utamanya Kemudian Logikanya Kita gunakan Fungsi N Jadi Ada Dua Logika Disini Dan Ini Termasuk Juga Kombinasi If Bertingkat Juga Atau Nested Nah Disini Kalau Misalkan Logika Satu Dan Logika Duanya Memenuhi Syarat Maka Nilainya Yang Ini Nilainya Benar Kalau Ini True Kalau Hasil Ini True Memenuhi Syarat Nilainya Yang Kalau Ini False Tidak Memenuhi Syarat Maka Nilainya Yang Seperti Itu Nah Misalnya Kita Mau Cari Tahu Jika Asetnya Lebih Dari 5 Dan Keuntungan Yang Lebih Dari 150 Maka Hasilnya Oke Kalau Tidak Maka Hasilnya Strik Jadi Kedua Persyaratan Ini Harus Terpenuh Kita Coba Kita Tuliskan Fungsi Utamanya Ini Kemudian Diikuti Dengan N Lalu Logika Pertamanya Aset Lebih Dari 5000 Kita Kunci Dan Keuntungan Lebih Dari 150 Kita Kunci Ketik Koma Diikuti Dengan Hasil Yang Benar Kemudian Hasil Yang Salah Kemudian Kita Drag Kebawah Nah Seperti Ini Di Ini Ya Hasilnya Oke Untuk Perusahaan A Dan Perusahaan B Kalau Kita Compare Kita Bandingkan Hasil Dari Fungsi Gabungan Ini Gabungan Fungsi If Dan N Dengan Fungsi N Hasilnya Tidak Hampir Hampir Mirip Ya Sama Kalau Disini Fungsi N Itu Hanya Mengembalikan Nilai True Dan False Tetapi Kalau Kita Pakai Fungsi If Dan N Itu Hasilnya Bisa Berupa Nilai Atau Bisa Berupa Kondisi Yang Kita Tentukan Sendirin Misalkan Disini Oke Dan Strip Jadi Tidak Berupa True Dan False Lagi Tetapi Bisa Berupa Nilai Atau Berupa Text Ya Atau Berupa Kategori Kategori Lainnya Yang Kita Bisa Tentukan Sendiri Nah Demikian Halnya Dengan Fungsi Gabungan If Dan Or Ya Ini Sama Jadi Kalau Disini Kita Menggunakan Logika Or Jadi Kalau Misalkan Logika Satu Atau Logika Duanya Memenuhi Syarat Salah Satu Dari Logika Ini Memenuhi Syarat Maka Nilainya Ini Ya Kan Dia True Kalau True Maka Nilainya Yang Ini Kalau Close Nilainya Yang Ini Secara Simple Ya Secara Sebenarnya Seperti Itu Nah Kemudian Kita Masuk Kedalam Contoh Kalau Asetnya Lebih Dari 5.000 Atau Keuntungan Lebih Dari 150 Maka Hasilnya Oke Kalau Tidak Maka Hasilnya Straight Maka Kalau Salah Dia Berarti Kan Harus Asetnya Kurang Dari 5.000 Dan Keuntungannya Kurang Dari 150 Maka Dia Salah Hasilnya Straight Nah Kita Coba Disini Kita Tuliskan Di Kemudian Or Lalu Masukkan Nilai Asetnya Lebih Dari 5.000 Kita Kunci Titik Koma Keuntungan Lebih Dari 150 Kita Kunci Kurang Tutup Kemudian Titik Koma Lagi Ini Nilai Kita Benar Oke Kemudian Ini Nilai Jika Kalah Kurang Tutup Lalu Enter Nah Ini Langsung Di Break Aja Dan Ini Hasilnya Coba Kita Compare Dengan Kalau Kita Hanya Menggunakan Or Ya Pasti Sama Tetapi Kalau Dengan Menggunakan Punci Or Dia Mengembalikan Nilainya Atau Hasilnya Hanya Berupa True Dan Or Tetapi Kalau Tip Kita Masukkan Tip Ya Bisa Berbeda Tidak Hanya True Dan False Tetapi Kita Bisa Menentukan Apakah Oke Atau Iya Atau Tidak Seperti Nah Nah Disini Dia Sama Jadi Perusahaan C Ini Yang Tidak Memenuhi Syarat Hasilnya Straight Karena Assetnya Kurang dari 5000 Dan Keuntungannya Kurang dari 120 Oke Nah Bagaimana Jika kita Menggabungkan Setiganya Click End Dan Or Nah Disit Berikutnya Ini Ada Contot Aplikasi Penggunaan Gabungannya Antara Gift End Dan Or Nah Disini Berarti Fungsi utamanya Tetap Gift Fungsi Gift Kemudian Disini Diikuti Dengan Fungsi N Logika Satu Kemudian Disini Masuk Lagi Fungsi Or Ada Logika 2 Dan Logika 3 Jadi Kita Perhatikan Dulu Di Fungsi Or Ini Jadi Kita Pilih Dulu Antara Logika 2 Atau Logika 3 Ada Yang Benar Atau Enggak Kalau Ada Yang Benar Maka Hasilnya True Nah Syaratnya Kalau Misalkan Kita Mau Nilainya Benar Maka Logika Satu Ini Harus Benar Tiga Kalau Logika Satu Benar Dan Logika Yang Ini Benar Kalau Logika Ini Sudah Benar Tapi Logikanya Salah Sejak Memenuhi Syarat Maka Mulainya Yang Ini Karena Yang Jadi Patokan Adalah M Seperti Itu Jadi Kita Langsung Masuk Ke Contoh Biar Lebih Mudah Nah Misal Kita Mau Aset Lebih Dari 5 Rp Ya Dan Ini Diikuti Dengan Fungsi Or Keuntungannya Lebih dari 150 Atau Utangnya Kurang Dari 2 Rp Nah Misalkan Ada Ini Terpenuhi Syarat Jadi Keuntungannya Lebih dari 150 Tapi Utangnya Lebih dari 2 Rp Ya Tetap Memenuhi Syarat Ini Misalkan Terpenuhi Nah Kemudian Asetnya Lebih dari 5 Rp Maka Langsung Dia Menghasilkan Oke Karena Dia Memenuhi Semua Kalau Ini Terpenuhi Tetapi Aset Yang Kurang Dari 5 Rp Maka Dia Akan Menghasilkan Strip Karena Dia Tidak Memenuhi Syarat Yang Lebih Pertama Jadi Jika Benar Asetnya Itu Harus Lebih dari 5 Rp Kalau Yang Or Mau Dia Keuntungannya Lebih dari 150 Tapi Utangnya Lebih dari 2 Rp Atau Keuntungannya Kurang dari 150 Tapi Utangnya Kurang dari 2 Rp Dia Tetap Benar Dan Menghasilkan Oke Ya Nah Kita Coba Disini Kita Ketikkan Fungsi Utamanya Lalu Diikuti Dengan Fungsi R Lalu Aset Lebih dari Rp 5.000 Kita kunci Lalu Fungsi Or Keuntungan Lebih dari 150 Kita kunci Atau Utang Utang ini E15 Kurang dari 2000 Kita kunci Kurung tutup Untuk yang Or Kurung tutup Lagi Untuk yang N Ya Jadi ada Dua kurung tutup Disini Kemudian Diikuti Dengan Titik Koma Atau Koma Ya Lalu Diikuti Dengan Nilai Jika Benar Oke Koma Nilai Jika Salah Lalu Kurung tutup Lalu Enter Hasilnya Seperti Ini Ya Nah Seperti Ini Ya Teman Teman Jadi Disini Kenapa Perusahaan B Sama Perusahaan E Itu Tidak Memenuhi Karat Jelas Nilai Asetnya Kurang dari 5000 Ya Otomatis Langsung Salah Dia Karena Tidak Memenuhi Karat Mata Hasilnya Langsung Strip Seperti itu Nah Kemudian Kita Lihat Misalkan Contoh Perusahaan C Keuntungannya Hanya 100 Ya Kurang dari 150 Tapi Hustangnya 1500 Dia Memenuhi Syarat Yang Hot Jadi Nilainya True Benar Ditambah Lagi Asetnya 15.000 Ya Lebih Dari 5.000 Sehingga Seluruh Kriterianya Benar Sehingga Dia Hasilnya Oke Ini Hanya Ilustrasi Saja Teman Teman Jadi Semoga Teman Teman Bisa Memahaminya Nah Kemudian Bagaimana Kalau Dibalik Jika Or Dulu Baru M Nah Or Dulu Terus M Nah Oke Jadi Kita Masuk Ke Fungsi If Or Dan M Nah Bagaimana Gabungan Antara Ketiga Fungsi Ini Ya If Kemudian Diikuti Dengan Or Dulu Baru N Nah Disini Kita Lihat Dulu Logika 2 Dan Logika 3 Kalau Logika 2 Dan Logika 3 Memenuhi Carat Mata Dia Nilainya True Nilainya True Kalau Logika 1 Ini Walaupun Logika 1 Ini False Tapi Yang Ini True Maka Nilainya Tetap Yang Ini Karena Dia Fungsi Induknya Ya Disini Or Dukan N Seperti Itu Kecuali Kalau Salah Satu Misalkan Logika 2 Kalah Maka Ini Langsung False Kalau Logika Satunya False Tidak Memenuhi Syarat Maka Nilainya Langsung Otomatis Yang Maka Kalau Dilihat Dari Ilustrasi Atau Contoh Jika Asetnya Lebih Dari 5 Ribu Atau Keuntungan Lebih Dari 150 Dan Utang Kurang Dari 2 Ribu Maka Hasilnya Oke Jika Tidak Maka Strip Nah Kalau Kita Lihat Disini Jika Salah Nah Asetnya Kurang Dari 5 Ribu Nah Keuntungannya Misalkan Lebih Dari 150 Hutangnya Kurang Dari 2000 Kan Dia Bener Nah Sorry Kalau Keuntungannya Kurang Dari 150 Hutangnya Lebih Dari 2000 Maka Dia Langsung False Strip Hasilnya Nah Kalau Keuntungannya Kurang Dari 150 Tapi Hutangnya Kurang Dari 2000 Dia Tetap False Kenapa Karena Disini Fungsinya N Nah Seperti itu Langsung Kita Coba If Kemudian Or Nilai Asset Lebih Dari 5000 Kita Kunci Kunci N Keuntungan Keuntungan Lebih Dari 150 Kita Kunci Di Kunci Kunci Ini Kunci Kurang Dari 2000 Kita Kunci Kurang Tutup Untuk Yang N Kurang Tutup Lagi Untuk Yang Or Tit Kunci N Nilai Jika Benar Tit Koma Nilai Jika Salah Enter Nah Hasilnya Akan Menjadi Seperti Ini Ya Teman Teman Nah Kita Lihat Disini Yang Geda Sendiri Yaitu Perusahaan D Perusahaan D Hasilnya Strip Nah Kita Cari Tahu Assetnya Kurang Dari 5000 Otomatis Logika Pertama Sudah Tidak Memenuhi Syarat Kemudian Keuntungan 120 Kurang Dari 150 Berarti Otomatis Logika Yang Ini Ya Logika Yang N Ini Sudah Tidak Memenuhi Syarat Juga Sehingga Tidak Memenuhi Syarat Untuk Yang Or Dan Hasilnya Strip Kemudian Kita Lihat Misalkan Yang Aset Yang Perusahaan E Asetnya Hanya 4000 Nah Asetnya 4000 Ini Kurang Dari 5000 Nah Keuntungan 200 Ya Dia Lebih Dari 150 Ini Memenuhi Syarat Hutang 1000 Kurang Dari 2000 Memenuhi Syarat Juga Ya Jadi Yang Fungsi Ini Fungsi N Itu Memenuhi Syarat Tetapi Yang Fungsi Logika Satu Itu Tidak Memenuhi Syarat Yang Aset Ini Nah Karena Dia Fungsinya Core Ya Fungsi Indusnya Ini Core Maka Dia Pilih Salah Satu Yang Benar Yang Benarkan Ini Maka Dia Tetap Benar Dan Hasilnya Tetap Oke Karena Fungsi Yang N Ini Dia Menghasilkan True Benar Walaupun Logika Pertama Itu Salah Seperti Itu Oke Mungkin Ini Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Ke Teman Teman File Dari Excel Ini Sudah Saya Lampirkan Juga Di Deskripsi Video Teman Teman Bisa Download Dan Coba Coba Sendiri Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Kalian Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Lain Sampai Jumpa Dalam Video Berikutnya Thank You